Terima kasih telah menonton! Waduh! Yang artinya gol itu dicetak setiap 3 menit sekali. Ke persentasenya ya. Persentasenya. Pertanyaan utamanya, kok bisa? Betul juga. Bisa. Karena sama Amerikanya. Gampang sekali ya menyimpulkan ya sebenernya ya. Dan pertanyaan selanjutnya, siapa sih keepernya kok bisa kebobolan 31 gol? Bener, gimana ya jadi keeper yang kebobolan 30 gol? Dalam satu match? Dalam satu match. Dan keeper sama Amerika saat itu adalah Nicky Salapu. Nicky Salapu, suka bersih-bersih ya. Bukan sesampu itu orang Sunda. Dan iya ini harus 31 kali memungut bola dari jalan gawangnya. Bahkan berarti nggak diganti kalau 31 kali. Nah pertanyaan selanjutnya, emang si Salapu ini main jelek banget? Atau timnya yang memang di bawah standar? Karena ya emang ini bukan Amerika ya, Samoa Amerika. Samoa Amerika. Waduh. Soalnya secara hukum teritori mereka ini berada di bawah kependudukan Amerika Serikat. Sama kayak prioriteri Koguam dan juga Filipina sebelum mereka merdeka pada 1946. Sedangkan saat itu pemain Samoa Amerika hanya memegang paspor warga negara Samoa Amerika. Tanpa paspor Amerika Serikatnya. Jadi paspornya cuma satu. Betul. Percuali satu pemain. Yaitu Nicky Salapu ini. Aduh. Dan Nicky waktu itu... Aduh kalau Nicky kayak... Nicky Tamir Jani ini. Samoa ini. Samoa ini. Semoga secara profesional di bawah kelompok umur tertentu. Mereka ini adalah jemaat Geraja Evangelist. Yang waktu itu memiliki paspor Amerika Serikat. Dan hanya bermain bola di saat senggang. Jadi hobi. Emang semua. Iya kayak pemain amatir semua lah ya. Pelatih Samoa Amerika saat itu. Tun Waluwi. Menyebut tidak ada target dalam lagu kualifikasi pihak dunia yang mereka jalani. Melawan Australia. Oke. Lagian ranking 203 yang dimiliki Samoa Amerika. Jauh banget sama Australia. Termasuk dengan kualitas para pemainnya ya kaya. Nah sebelum melawan Australia. Mereka ini udah di kalahkan Samoa. Dengan skor 0-8. Waduh. Kalah di kalahkan sama Tonga 0-8. Dan biji 0-8. Sama Tonga. Yang kayaknya merek Waffer. Kalah 5-0. Makanya kak. Saya mikir kan. Ada negara namanya Tonga aja udah aneh. Karena kan kalau di Indonesia kaya. Yang namanya Tong tuh. Tong Seng. Masakannya. Iya. Tongnya Red. Binatan. Binatan. Tong Setan. Olahraga ekstrim. Extreme sport itu. Sama satu lagi. Apa tuh? Tong Samcong. Jadi muda tiba-tiba. Nah namun Tuno Alwit tidak menyerah. Mereka terus bertekad memainkan semua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2002. Oke. Hingga tiba saatnya mereka menghadapi Australia gitu. Nah. Waktu itu sama Fiji aja. Yang ternyata di Fiji. Tonga kalah ya. Apalagi melawan raksasa Australia. Yang mana Australia tetap besar gitu ya. Sebagai negara sport bola. Nah lagi itu digelar pada 11 April 2011. Di Cobbs Harbour International Stadium. Nah lagi dimulai. Dan Nicky Slapu sudah mencatatkan 10 penyelamatan. Dalam 10 menit pertama. Jadi emang sebenarnya main bagus juga tuh. Nah sama Amerika belum kemasukan satu gol pun. Karena penyelamatan yang dilakukan oleh Nicky Slapu dari gemporan. Waktu itu pemainnya Tony Popovich. Ya kawan-kawan. Oke. Ini bukan Popo yang ini ya. Kan bilang. Popovich. Akhirnya konbot Sianis membuka angka bagi Australia. Diikuti berondongan gol dari para pemain tuan rumah. Oke. Nicky Slapu tidak mampu berbuat apapun. Pun dengan para pemain sama Amerika. Mereka benar-benar kalah segalanya dari Australia. Babak pertamanya ditutup dengan skor 16-0. Aduh. Untuk Australia. Dan di babak kedua Australia mencetak 16 gol lagi Kak. Namun kesalahan dari penyelenggara pertandingan membuat laget tercatat berakhir 31-0 untuk Australia. Gak. Salah catat satu gol pun ngaruh ya. Gak ngaruh harusnya itu 32-0. Dan kekalahan ini berujung panjang bagi Nicky Slapu. Ya ini tidak pernah lagi dipanggil ke Timnas sama Amerika. Betul. Mentalnya itu hancur dan ia merasakan depresi yang begitu hebat. Ya pasti 31 gol ya. Dan waktu itu sayangnya alkohol menjadi pelarian Nicky Slapu. Malah ke alkohol. Betul. Harusnya kalau misalnya udah pusing itu ambil air wudu. Wah. Benar. Oh iya. Benar juga. Di kisah lampu ini emang apa. Ya. Apa kek dipantis gitu. Dipantis tiba-tiba. Nah iya pun akhirnya pindah ke Seattle. Oke. Asalnya pindah ke Sidoarjo. Wah. Tapi ada lumpurnya. Zaman itu ya udah bener 21. Nah. Ya kalau kota di Indonesia itu aneh-aneh Kak. Betul. Ada kota yang namanya ini. Kenapa tiba-tiba kasar. Fakfah. 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 Terus ada juga yang gini Kak. Tutup hidup. Waduh bau-bau. Ada juga yang gini Kak. Belumangan kata ya. Wangi apa itu. Wangi-wangi. Wah. Apa nggak ada yang wangi-wangi. Saya baru tahu. Dan ada juga di Indonesia desa yang jarang orang kesitu. Kenapa? Karena nama desanya desa tutup. Wah. Emang nggak dibuka ya buat kamu. Dibuka desanya tutup. Enggak dong. Di Subang ada kayangannya. Apa tuh? Desa siluman. Tidak ada di map apa gimana. Desa siluman. Nah jadi Niki itu melampiskan penderitaannya dengan main PS. Wah. Dan mengalahkan Australia 50-0. Iya. Kenapa kayak anak kecil ya. Sini kisah lapu ini. Aduh. Tapi saya nggak percaya sih. Kenapa? Karena nggak mungkin ada negara sama Amerika kan di PS. Benar juga. Iya. Kalau Australia-nya mungkin ada. Boat apa di ini deh. Oh ini apa sih? Pemain bikinan. Namun tidak semua di hitung melepaskan semuanya. Hmm. Soalnya anaknya itu kerap jadi target bully. Oh iya. Dan Niki pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan emang akhirnya butuh waktu lama. Hingga akhirnya Salapu menemukan momentum untuk bangkit. Oke. Tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014, 22 November 2011. Hmm. Nah si Salapu akhirnya kembali memperkuat timnya Samua Amerika. Hmm. Di kualifikasi Piala Dunia itu. Nah mereka bergabung bersama 3 negara lainnya. Samua. Lagi. Tonga. Lagi. Nah laga menghadapi Tonga juga menjadi tonggak sejarah. Dimana John Sailua menjadi transgender pertama yang bermain di laga resmi FIFA. Oke. Samua Amerika memulai laga dengan cukup lambat. Dan ini jadi momen penting dalam kariernya si Niki Tirta. Bukan Niki Tirta dong. Niki Tirta lah. Eh Niki Tirta tuh punya nge-release single waktu itu loh. Siapa tuh? Sama Almarhum. Kan yang saya ingin. Itu idola anak mula saat itu Niki Tirta. Ya mungkin Angga Yunanda saat ini loh. Oh iya bener-bener mirip ya. Iya betul. Nah momen itu hadir ketika Ramin Oth mencetak gol untuk Samua Amerika. Dari bawah kedua fullback Samua Amerika. Shalom Luwani menggandakan keunggulan. Tonga pun sempat memperkecil kedudukan tapi itu tidak berarti apapun. Sama Amerika pun akhirnya menggunakan pertandingan resmi pertama mereka sepanjang sejarah. Itu sepanjang pertama ya. Betul. Sepanjang sejarah negaranya loh. Namun tidak ada yang lebih bahagia dari Niki Salafu. Niki Salafu. Ia bertiak sekeras-kerasnya sehingga air mata menetes di matanya. Iya. Kayak Stinky ya. Tuh. 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 Tanah Jahanam, itu dikasih tau. Kutukan tuh ga bisa hilang. Jadi kalo misalkan kita menghilangkan satu kutukan, akan ada kutukan lain lagi. Tetap dikejar ya. Nah, Niki Salapu ini sebenernya gak harus bersedih lah. Karena meskipun dia kebobolan banyak, tapi kan untungnya dia punya suami pemilik Bluebird. Siapa? Niki Tawili. Aduh bukan om, beda lagi Niki nya. Itu tadi ya kan, pembahasan kita sama Niki Salapu yang kebobolan 32 gol sebenernya ya. Yang mana itu WO aja cuma 30 kosong. Iya, padahal mending WO. Mending WO di bawah kedua udah cabut aja udah. Kenapa masih dilanjutin. Ya itu tadi pembahasan kami dari segmen pertama sama segmen. Oh jadi ga bisa konsen. Jangan lupa ya untuk terus menyaksikan propaganda, ga ditonton juga ga apa-apa. Tapi kalo nonton, kalo nonton ada di Youtubenya legialga.id. Dan propaganda ini juga ada di iChannel, setiap hari minggu pukul. Setelah 8 malam. Saya Ali Kaden. Kedua yang bertemu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ilara Rusli. Ilara Rusli lagi. Terima kasih telah menonton!